Hai jumpa lagi dengan saya kaprindo service hari ini kita akan ngemod alias memodifikasi bobro 5 action kamera bobro 5 ini kita akan pasangkan cek 3,5 disini untuk microphone eksternalnya dan langkah pertama yaitu kita akan bongkar-bongkar dulu ini sudah tak siapin bekas perdana dan kita akan congkel-congkel pertama yang kita akan congkel yaitu bagian depan tak tekan pakai kuku seperti ini lalu kita masukkan bekas kartu perdana Oke sudah temen-temen sudah terbuka bagian depan kita singkirkan terlebih dahulu ini nggak ada yang catat ya nggak ada yang gompil nggak ada yang catat kemudian yang paling mengerikan yaitu mencongkel bagian LCD nya karena kalau LCD nya nggak dilepas nanti takutnya apa ya namanya fleksibelnya terputus jadi saya menggunakan congkelan seperti ini oke teman-teman tutup depannya sudah terlepas dan tidak ada yang catat masih mulus kita taruh dulu kemudian kita agak congkel nih bagian mana ini nggak salah bagian sini kita angkat LCD nya pelan-pelan ya temen-temen oke seperti ini lalu kita agak tarik oke tapi kok susah mending kita lepas bagian penguncinya sebelah sini ini sudah tertarik temen-temen oke kita singkirkan terlebih dahulu dan kemudian kita kembali ke depan kita buka empat buah bau ini oke teman-teman sekalian setelah kita protolis semua seperti ini nah saya sudah menyiapkan dua buah jack ini temen-temen jack yang seperti ini dan jack yang seperti ini nantinya saya akan pakai salah satunya soalnya posisi untuk jack nya itu susah temen-temen nggak nggak kayak Xiaomi jadi mungkin harus apa ya harus lebih besar karena posisinya nanti nyangkut kalau dimasukin temen-temen yang penting kita lepas dulu mikrofonnya mikrofonnya ada disini temen-temen mikrofon aslinya disini kita akan lepas dulu kita akan lepas dulu mikrofonnya nih posisinya disini temen-temen yang sebelah sini negatif sini positif jadi posisinya tadi seperti ini ya jadi jangan kebalik temen-temen nanti kalau kebalik ya suaranya nggak bunyi walaupun bunyi nanti hasilnya nggak maksimal ini mau tak rangkai-rangkai dulu mau tak cariin 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 dudukan dudukan yang pas nanti kalau sudah pas kita lanjutkan videonya oke temen-temen sekalian akhirnya saya menggunakan cek yang ini nggak pakai cek yang ini kalau pakai ini lebih bagus sih lebih kencang tapi kayaknya kelihatannya agak ringkit ini saya putuskan pakai ini temen-temen dan pemasangannya ya sama sih kayak Xiaomi kemarin nah ini kabel input micnya outnya yang sebelah sini untuk mikrofon yang disini mikrofonnya tetap tak taruh disini temen-temen tuh kalau mau ditiru bisa nih mikro positifnya perjelas tuh kalau mau ditiru oke sudah kemudian tak lubangi di bagian sini temen-temen nah sebelah sini jadi ini nanti kita pasang ceknya dulu kemudian mesinnya kemudian penutupnya jadi estapet pemasangannya ini mungkin pemasangannya nggak tak bikin video karena kayaknya kepanjangan mungkin nanti tapi kalau anda pengen lihat ya nggak masalah nanti prosesnya agak saya percepat kita pasang-pasang dulu oke teman-teman sekalian eh ini sudah tak pasangin semua LCD nya juga sudah di ini sudah tak pasang nanti kita bersihkan dulu sebelum ditutup ini aja ada cap tangan saya ini masih yang penting kita akan uji coba terlebih dahulu saya akan pasang baterainya kita pasang baterainya kemudian penutupnya teman-teman kayak nutup seperti ini kemudian kita coba hidupkan oke sudah menyala dan dia langsung merekam biasanya ini tak potong aja langsung seperti inilah sudah hidup letak ceknya sudah terpasang ceknya dan akan saya uji coba langsung kita akan ganti pakai mode mic eksternal saya sudah sudah siapkan mic eksternalnya nah ini mic clip out kita langsung uji coba ini nggak tak tutupin dulu sebenarnya tinggal nutup plug gitu aja sudah dan menempelkan tutupnya sini tapi saya akan coba enggak tak tutupin dulu untuk pengujian coba aja kalau sudah memang benar-benar berhasil dan suaranya sudah seperti yang kita harapkan ya nanti kita tinggal tutup aja enak penutupnya Oke kita akan pindah menggunakan IC Brica 5 ini atau Bukro 5 ini oke teman-teman sekalian ini saya sudah menggunakan mic eksternal dan seperti inilah hasilnya anda bisa nilai sendiri seperti apa eh segini over enggak suaranya atau gini atau segini ya nanti orangnya bisa menyesuaikannya sendiri jadi ini tak pegangin ini kameranya ini posisinya kita pakai mic eksternal teman-teman dan seperti hasilnya eh seperti yang anda ketahui hasilnya ya enggak tahu nih saya belum juga mendengarkan jadi bunyinya Bang siapa ya harus di ini hasilnya seperti ini Bang Rusty anda bisa nilai sendiri dan mungkin kalau ada teman-teman yang mau ngemot bisa datang ke tempat kami ke Cabrindo service atau kalau mau cari tempat saya lewat Google Map ketik aja Cabrindo elektronik service nanti sudah ketemu di mana lokasi saya kalau anda kurang yakin dimana tempat tinggal saya eh mungkin cukup sekian video kali ini ngemot buprolimanya hasilnya seperti ini dan terima kasih banyak telah nonton Cabrindo service mantap 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 mantap